Buah-buahan dapat membantu menurunkan kolesterol tinggi berkat kandungan serat larut air yang ada di dalamnya. Salah satu jenis serat larut air dalam buah-buahan yakni pektin yang bisa membantu menurunkan penyerapan lemak dan kolesterol ke dalam aliran darah Anda. Selain serat, buah-buahan juga mengandung senyawa yang meningkatkan kadar kolesterol baik. Hal ini akan memperlancar aliran darah dan mencegah penyakit jantung. Sebab itu, mengonsumsi makanan sehat ini tentu menjadi salah satu cara yang mudah dan alami untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh tetap aman. Dilansi dari Helo Sehat, berikut daftar buah penurun kolesterol yang bisa Anda konsumsi secara rutin. Yang pertama, buah apel. Sebagai buah untuk menurunkan kolesterol, apel mengandung pektin terutama pada kulitnya. Pektin akan menyerap kolesterol dan lemak jahat di dalam usus halus. Kemudian lemak akan dibawa keluar tubuh melalui urin dan fesis. Serat dari buah ini juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Sehingga bisa mengurangi keinginan untuk makan makanan yang tidak sehat. Ditambah lagi, apel juga tinggi kandungan vitamin dan antioksidan polifenol yang mampu mengurangi peradangan. Yang kedua, buah alpukat. Pengidap kolesterol tinggi juga bisa rutin mengonsumsi alpukat sebagai sumber lemak tak jenuh tunggal. Ini bisa membantu menurunkan kolesterol jahat. Sehingga baik untuk pencegahan penyakit jantung. Selain mengontrol kolesterol, studi dalam Nutrition Journal menemukan buah alpukat mampu memberikan rasa kenyang yang bertahan 3 hingga 5 jam setelah dikonsumsi. Buah penurun kadar kolesterol ini juga kaya kandungan glutation yakni antioksidan yang berperan dalam mencegah penyakit jantung dan kanker. Yang ketiga, buah pir. Kandungan serat buah pir lebih tinggi daripada buah apel. Sebagai gambaran, sebuah pir ukuran sedang mampu mencukupi 16% kebutuhan serat harian tubuh Anda. Sama dengan apel, pir kaya akan kandungan pektin yang mengikat kolesterol dan mengangkutnya keluar tubuh. Hasilnya, kadar kolesterol jahat dalam tubuh bisa menurun. Yang keempat, buah beri. Buah-buahan beri seperti strawberry, blueberry, dan raspberry juga tinggi akan kandungan serat pektin yang mengikat kelebihan kolesterol dalam usus halus. Sebuah studi dalam Journal Nutrition menemukan konsumsi buah beri utuh atau dalam bentuk jus ataupun ekstrak murni membantu menurunkan kolesterol total dan kolesterol jahat. Selain itu, buah-buahan beri juga tinggi akan polifenol, yakni antioksidan yang baik bagi tubuh. Yang kelima, buah anggur. Selain menurunkan kolesterol, anggur juga baik untuk mencegah gangguan metabolisme tubuh akibat radikal bebas. Efek ini dihasilkan oleh antioksidan yang tinggi dalam buah anggur. Antioksidan membantu meningkatkan kolesterol baik, serta menurunkan kolesterol jahat dan triglycerida dalam darah. Sama dengan buah-buahan lainnya, anggur juga kaya akan serat larut air yang dapat mengikat kelebihan kolesterol yang terserap dalam usus halus. Yang keenam, buah pepaya. Buah penurun kolesterol ini tinggi akan antioksidan seperti likopen, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Berbagai antioksidan dalam pepaya bekerja dengan enzim paraksonase yang akan menghambat terjadinya pengendapan kolesterol dalam pembuluh darah. Pada akhirnya, hal ini dapat mencegah ateroklerosis, yakni penyakit yang muncul saat pelak menutupi pembuluh darah arteri Anda. Yang ketujuh, jambu biji. Kandungan kalium dan serat larut air dalam jambu biji membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Selain itu, zat gizi ini juga menaikkan kadar kolesterol baik untuk mencegah resiko penyakit jantung. Jambu biji juga memiliki kandungan vitamin dan antioksidan lain yang mampu melindungi jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang kedelapan, buah jeruk. Jeruk termasuk salah satu buah penurun kolesterol yang kaya akan serat larut air sehingga bisa mengikat kolesterol yang terserap di usus halus. Buah sitrus ini mengandung delimonin, senyawa kimia yang bermanfaat untuk melarutkan kolesterol dan menghambat perkembangan kanker payudara dan kanker osus. Tingginya kadar vitamin C dalam buah jeruk juga membantu mencegah kelebihan kolesterol sekaligus mengurangi resiko penyakit kardiofaskuler. Yang kesembilan, buah kiwi. Sebuah studi dalam International Journal of Food Science and Nutrition menemukan buah kiwi membantu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh. Menurut penelitian tersebut, konsumsi dua buah kiwi setiap hari selama beberapa minggu bisa membantu untuk mengontrol kolesterol dengan baik. Di samping itu, kiwi juga bisa meningkatkan asupan zat gizi lain yang tubuh Anda butuhkan, seperti serat larut air, vitamin C, dan vitamin E. Dan yang terakhir, buah tomat. Tomat baik dalam bentuk segar, jus, maupun saus memiliki kandungan senyawa tubuhan bernama likopen. Senyawa ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat pada aliran darah. Selain itu, kandungan serat dalam buah penurun kolesterol ini juga meningkatkan kemampuan kolesterol baik dalam tubuh untuk kebal terhadap proses oksidasi. Artinya, kolesterol baik ini tidak mudah hancur di dalam tubuh.